Wow, ini fasilitasi lengkap sekali, ada kursi pijatnya, juga electric seat, jadi naik turunin kursi atau sandaran punggungnya tinggal pakai tombol saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 ini bangunan baru terminal bangunan baru kalau yang lama dia di sini nah ini yang lama bangunan yang lama ini bangunan yang baru ya sekarang kita langsung aja menuju ke atas ke tempat agennya Budiman kita tanya apakah ada keberangkatan lagi yang jam 11 ayo oke teman-teman jadi aku tadi sudah ke agennya dan ternyata di sini kan ada ada tulisannya agen Budiman ya tapi ternyata itu tidak ada jadi di terminal Tanjung Prik itu bus Budiman tidak memiliki kantor perwakilan atau agen tulisannya saja ada tapi sebenarnya tidak ada makanya tadi pas aku tanya ini agennya Budiman Budiman yang mana kata yang jaga loketnya enggak ada agennya Mas langsung ke bisnya aja tanya ke bisnya katanya loh bisa nggak ada bisnya udah berangkat tadi akhirnya karena aku bingung mau nanya siapa aku baru ingat kalau PO Budiman itu punya aplikasi teman-teman jadi aplikasinya bisa di download di Google Play Store dan juga Apple App Store jadi langsung aja aku download aplikasinya dan ternyata jadwal selanjutnya itu jam 14.30 dan juga jam 17.30 Wow masih lama sekali berarti jadwal yang berada di websitenya jadwal bis.com itu sudah tidak update teman-teman karena ada yang jam 11 kalau di aplikasi itu kayaknya yang udah pasti bener itu jam 14.30 dan jam 17.30 nah terus aku switch tanggalnya ke tanggal besok aku mau lihat satu hari tuh bis Budiman dari Tanjung Periuk berangkatnya berapa kali ternyata jadwalnya itu ada empat per harinya gitu ya ada jam 14.00 kemudian jadwalnya itu mulai jam 6 pagi jam 8 pagi jam 14.30 dan jam 17.30 tadi yang aku baru datang itu jam setengah 10 berangkatnya nah beda lagi tuh jadwalnya dengan yang ada di aplikasi jadi agak membingungkan ini ya mungkin 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 ini ya mungkin kalau bes Budiman itu dia berangkatnya kalau penumpangnya sudah mencukupi kali ya mungkin yang tadi berangkatnya pas aku datang itu harusnya berangkat jam 8 tapi dia baru berangkat jam setengah 10 mungkin karena penumpangnya tunggu aku mencukupi lah untuk operasional segala macem baru dia berangkat mungkin seperti itu jadi 14.30 jadwal selanjutnya teman-teman masih lama banget sekarang aja baru jam 10 pagi masih 4 jam setengah lagi berarti Wow lama sekali begini-begini nih yang bikin aku jadi labil karena kalau jam 14.30 kita ikut itu kemungkinan kita tiba di Tasik jam setengah 10 malam dan setengah 10 malam kita mau lanjut kemana ya dari Tasik ya Apakah ada bus yang bisa lanjut jalan lagi jam setengah 10 malam kalau perjalanan normal kalau lebih dari jam setengah 10 mau kemana ya labil banget nih aku nih asli labil banget gimana ya kasih aku kesempatan untuk berpikir untuk bagaimana video kali ini ya karena waktunya agak membingungkan nih kalau ada yang jam 11 seperti di jadwal bis.com aku mau ikut nih Budiman nih tapi kalau nggak ada ya bingung juga oke biar aku berpikir dulu sebentar ya oke teman-teman sekarang sudah jam 11 siang dan belum ada bus Budiman yang datang oke kalau gitu saatnya kita mengambil ada keputusan yaitu rencana B atau plan B kita hari ini akan menuju ke Ponorogo aja naik bus dari Sinarjaya yang baru saja membuka rute Poris Pelawat Ponorogo kurang lebih seminggu lalu pada saat video ini dibuat ya ya seminggu lalu baru jalan rute baru bisa juga menggunakan bis baru dari Poris Pelawat Tanggerang menuju ke Ponorogo oke kalau gitu sekarang kita langsung aja menuju ke Terminal Poris Pelawat Tanggerang tapi sebelumnya aku mau makan siang dulu di daerah Kelapa Gading baru nanti kita lanjut lagi kalau sudah di Terminal Poris Pelawat Tanggerang gagal lagi naik bus Budiman dari Priuk ke Tasik atau Pangandaran Mohon maaf ya tapi aku akan mencoba lagi minggu depan hahaha oke kita lanjut lagi kalau sudah di Terminal Poris mulai 3 selamat menikmati 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 Jadi, kalau kita mau senderan gitu ya, kita tinggal tekan tombol ini aja, tekan tombol belakang untuk merebahkan, tekan tombol depan untuk menegakkan. Jadi, kita coba rebahin ya. Tuh, ini dia ngerbah. Set. Kita lihat sampai mana rebahnya. Nah, ini adalah posisi paling rebah dari kursi di sini. Tuh. Wow, enak sekali. Rebahnya sampai segini ya, teman-teman. Kita bisa naikkan kembali, tinggal pencet tombol yang depan, dan kursinya akan naik. Nah, ini ada perbedaan nih. Di electric seat-nya, atau di tombolnya ini, kan ada motor penggeraknya nih untuk menaik dan turunkan si kursinya. Itu udah nggak ada suaranya, teman-teman. Kalau yang dulu, yang lama-lama gitu ya, itu masih ada suaranya ketika motornya menaikkan si sandaran punggungnya. Ini udah nggak ada suaranya. Biasanya ada suara kayak geter gitu ketika kita menaikkan sandaran punggung ataupun menurunkan sandaran punggungnya. Ini sudah nggak ada suaranya ketika kita naik dan turun. Kemudian ada juga di sini, ini, tombol kursi pijat. Nih, jadi kalau nyala hijau seperti ini, ini kursinya dia memijat gitu ya. Nah, dan ini enak banget. Getarannya itu berasa lebih kencang daripada yang dulu gitu loh. Ini getarannya lebih berasa banget dan enak. Tuh, getarnya sekarang lebih merata gitu loh, teman-teman. Di punggung. Wow, enak sekali. Nah, kalau teman-teman ngaktifin si kursi pijatnya, jangan lupa dimatiin lagi kalau sudah. Tuh, oke. Seperti itu, kemudian ada cup holder di situ. Dan ini mewah loh, dia di sininya kayu, wood panel. Terus di sininya kulit, di sininya kayu lagi. Ini mewah sekali. Dan ada tirai di sini, berwarna coklat. Begitu juga tirai yang ada di sini, berwarna coklat juga. Ini kalau ditutup, kita akan mendapatkan satu ruangan yang benar-benar kita memiliki privacy yang, Cukup. Jadi, bus-bus sleeper seperti ini adalah bus yang sangat cocok untuk orang-orang yang introvert seperti aku. Jadi, kalau lagi di jalan, kita nggak mau diganggu sama orang gitu ya. Kita tinggal tutup aja si tirainya ini. Aku contohkan ya. Ini tirainya ada pengaitnya di sini. Jadi, bentar ya. Oke, ini pengaitnya dibuka dulu. Oke, kalau sudah, kita tinggal dikeluarkan dari pengaitnya dan tarik seperti ini. Tuh. Oke. Terus di ujungnya, ini ada pengaitnya lagi. Set. Gitu. Jadi, kita mendapatkan satu ruangan yang benar-benar menjadi ruangan yang memiliki privacy untuk kita dan tidak bisa dilihat atau diganggu oleh orang dari lorong atau dari luar gitu ya. Terus juga, kalau sudah kayak gini, kita mau senderan, terus tangan kita mau di istirahatkan gitu ya di sebelah kiri. Di sini ada arm race-nya juga. Tuh. Ada arm race-nya di sebelah kiri, gini. Jadi, tangan kita yang sebelah kiri bisa istirahat. Begitu juga yang di sebelah kanan, kalau kita duduknya di sebelah kiri. Kalau kanan, arm race-nya di sebelah kiri. Kalau duduk di kiri, arm race-nya di sebelah kanan. Gitu ya. Terus juga di bagian atas, ini ada lower AC. Yang mana, lower AC-nya ini standar dari JetBus 5. Dan, di sini ada chargernya lagi tuh. Ada dua USB slot lagi di bagian atas. Jadi, total kita di ruangan ini, kita memiliki enam USB slot. Luar biasa. Jadi, buat teman-teman yang HP-nya banyak, bisa nge-charge handphonenya di sini. Ingat, hanya bisa untuk nge-charge handphone. Tidak boleh untuk nge-charge laptop, apalagi powerbank, karena akan mengakibatkan kelistrikannya nanti terganggu. Dilarang nge-charge laptop ataupun powerbank di dalam bus. Mobil juga nggak boleh. Motor juga nggak boleh. Pokoknya di kendaraan, tidak boleh mengisi daya yang berlebihan. Oke. Kemudian, di sini ada lampunya juga. Cuman kayaknya ini belum dinyalain ya, dari depan. Ini lampunya bisa dinyalain dan juga dimatiin. Terus ada lower AC-nya. Lower AC bisa kita setting. Kanan-kiri, depan-belakang dari sini. Terus ini untuk nutupnya. Jadi, kalau kita kedinginan, nutupnya pakai ini ya. Di ke depan-belakangin aja. Gitu. Oke. Sudah selesai. Jadi, itulah fasilitas-fasilitas yang ada di dalam ruangan kita. Selama kita naik bus sinar jaya. Dari Jakarta atau dari poris dari Tangerang menuju ke Ponorogo. Lamanya perjalanan dari terminal poris pelawat sampai ke Ponorogo. Mungkin kira-kira sekitar 12 jam ya. Dari sekarang. Berarti sekarang berangkat jam 4. Kemungkinan sampai di Ponorogo sekitar jam 4 atau jam 5. Ya, anggaplah 12 sampai dengan 13 jam perjalanan. Oh iya. Untuk tiketnya, aku belum kasih lihat ya. Nanti ya. Kita ke depan. Nah, enaknya kalau naik bus slipper seperti ini, teman-teman. Duduknya di bagian bawah. Kenapa? Karena kalau duduk di bagian bawah, itu... Ih, bentar-bentar. Ini kabelnya parah banget. Lihat deh. Masa kabelnya begini? Parah banget ini. Lah. Parah banget kabel-kabelnya. Ih, kacau banget kabelnya asli. Masa begini sih kabel-kabel? Tuh. Ngeri banget. Wow. Sampai mana tadi? Oh iya. Kalau duduk di kursi... Kalau kita naik bus slipper, alangkah baiknya incer kursi bawah terlebih dahulu. Kenapa? Karena bus slipper ini kan kalau yang single deck ya. Bus slipper itu kan ada dua ya. Ada bawah, ada atas. Kalau di atas, tentu saja yang pertama. Kita harus effort untuk naik dan turunnya. Yang kedua adalah dari sisi kenyamanan. Kenapa kenyamanannya? Karena kalau duduk di atas, otomatis kita lebih jauh dengan gravitasi. Jadi center of gravity-nya kan di bawah. Jadi kalau di atas, itu kita lebih merasakan guncangan dari bus-nya. Jadi lebih enak di bawah. Makanya kalau teman-teman mau naik slipper bus, utamakan incar kursi bawah terlebih dahulu. Tapi kalau bawahnya udah full, ya mau-mau duduk di atas. Sama seperti aku, duduknya di bagian atas. Cuman kalau aku sih nggak masalah mau duduknya di bawah ataupun duduknya di atas. Terus kalau misalkan kita duduk di atas gitu ya. Di sini, kita disediakan dua kali step. Ini step pertama, ini step kedua, dan di setiap step-nya ini ada lampunya. Tuh ya. Ada lampunya. Ketika kita malam mungkin mau nyari step-nya, itu ada lampunya di situ. Seperti itu. Kemudian juga ada pegangannya. Tuh, ini pegangannya. Oke. Gitu, teman-teman. Jadi ya, kira-kira seperti itu aja penjelasan dari interior bus-nya. Mohon maaf, tadi aku nggak sempat ngebahas bagian luarnya. Karena aku tadi diculik lama sekali ya. Untung aja nggak telat. Jadi pas nyampe di poris, tadi jam 15.45 ternyata bus-nya sudah parkir di depan. Dan sudah disuruh masuk ke dalam bus. Jadi kita tidak sempat membahas bagian luarnya. Nanti kita akan bahas ketika di rumah makan aja, nanti malam. Seperti biasa, kalau Sinar Jaya itu berhenti makannya di rumah makan Taman Selera di daerah Cikamurang. Gitu. Oh iya, satu lagi deh. Nih ya. Seperti biasa, kursinya Sinar Jaya. Seperti ini. Tuh. Ada logonya. Warnanya kayak gini. Terus ada orangenya. Sampai ke sandaran punggungnya juga sama. Tengahnya tuh bludru. Jadi, bludru kayak gitu enak banget, teman-teman. Dia tuh anget gitu. Kalau malam dia anget. Tapi, resikonya kursi bludru seperti ini, kalau tidak dirawat dengan baik, itu bisa gatal. Terutama buat teman-teman yang kulitnya sensitif. Aku juga sama, kulitnya sensitif. Jadi, kalau kena bahan-bahan yang mungkin ada bakterinya yang mengendap di situ dan kena kulit, itu bisa gatal. Cuma, Sinar Jaya ini perawatan kursinya bagus sekali. Makanya, aku duduk di kursi Sinar Jaya itu selama ini ya. Itu nggak pernah yang namanya gatal di kulit. Kemudian, terakhir-terakhir, disini kita mendapatkan bantal dan juga selimut. Selimutnya kayak begini. Ini kita ngoceh udah 13 menit non-stop loh. Luar biasa ya. Ini bantalnya kayak gini, terus selimutnya kayak gini. Ya, lumayan lah ya untuk menghangatkan kita selimutnya kalau malam. Karena AC-nya dingin banget nih. AC-nya dingin sekali. Kalau teman-teman naik bus sleeper, usahakan pakai baju yang lengan panjang. Ataupun bawa jaket gitu ya. Karena posisi AC-nya itu dekat sekali dengan kita. Jadi, bener-bener dingin banget AC-nya gitu ya. Jangan kayak aku nih. Aku tuh kalau naik bus nggak pernah prepare. Jadi, yaudah pakai baju lengan pendek aja gitu. Mengharapkan selimutnya aja. Gitu. Oke. Yuk, sekarang kita lihat bagian toiletnya yuk. Nih, kita rapikan dulu. Habis kita acak-acak nih. Kita rapikan dulu ya. Oke. Sip. Oh iya. Tiap kursinya itu juga ada seatbelt-nya ya teman-teman. Nih. Ada seatbelt-nya juga tuh. Nah, itu. Jadi, kalau bisa. Pas naik ke bus sebelum duduk sempurna. Itu kita pasang seatbelt-nya dulu. Oke. Yuk. Sekarang kita... Sekarang kita menuju ke toilet-nya. Toilet-nya berada di paling belakang tentunya. Ini dia. Ini toilet-nya. Jadi, ini pintu belakang. Di sini clean ya. Tidak ada apa-apa. Bersih sekali. Kalau nggak salah, kalau yang malang itu ada dispensernya deh. Ini yang penurung gue nggak ada ya. Terus, ada sendalnya. Kita disediakan sendal kalau mau ke toilet. Jadi, kalau mau masuk pakai sendalnya, pilihnya salah satu. Gitu ya. Kemudian, mari kita lihat toilet-nya. Ini handalnya masih plastikan loh. Bis baru gitu loh. Oke. Seperti ini bagian dalam dari toilet-nya. Nah. Ini ada cerminnya. Di bawahnya ada tempat untuk tisu. Terus ada exhaust-nya. Masih ada AC-nya juga. Di sini untuk penyimpanan air. Washtafel. Dan ini toilet-nya. Gitu. Oke. Good. Toilet-nya bersih. Kita tutup lagi. Dan ini untuk lampunya. Kita matikan lampunya. Kemudian di bagian sana. Itu tempat istirahat untuk driver-nya. Jadi, kalau sinar jaya ini. Driver-nya dua. Konekturnya tidak ada. Jadi, krunya itu ya. Driver-nya dua itu. Krunya. Gitu. Tidak ada kondektur. Oke. Gitu sih. Yuk. Sekarang kita kembali ke depan. Ke tempat duduk kita. Udah hampir 15 menit nih. Kita ngoceh non-stop. Yuk. Kita review di bagian kursi kita. Hehehe. Sudah berada di kursi kita. Ini kursi nomor satu. Jadi, kursi nomor satu itu berada di paling depan dan di atas sebelah kiri. Oh iya. Aku belum nunjukin tiketnya ya. Jadi, tiketnya kayak gini teman-teman. Ini untuk tiket bus sinar jaya yang kita naikin. Harganya Rp 375.000. Dari poris menuju ke terminal Ponorogo. Ini sudah termasuk dengan servis makan. Jadi, sudah dapat makan ya. Dan, untuk pemesanannya. Ini aku langsung pesan ke agennya dari sinar jaya yang ada di terminal poris pelawat Tanggerang. Teman-teman kalau mau naik bus sinar jaya. Bisa pesan tiketnya ke nomor yang ada di sini. Jadi, kalau kita pesan tiket bus ini di agennya. Kita juga langsung mendapatkan air mineral 600 mili. Gitu teman-teman. Dan, seperti biasa. Aku tasnya dibawa ke kabin. Jadi, kayak gini. Kalau aku naruh tas di kabin penumpang. Dan, kalau duduknya di atas gini ya. Terus, depannya itu gak ada apa-apa. Maksudnya, gak ada kursi lagi. Itu kaki tuh, lihat. Masih tersisa banyak sekali. Beda sama yang tadi ya. Pas di belakang. Itu ngepas. Kalau ini, kakinya masih luas. Tuh. Nih. Tuh. Kakinya masih luas sekali. Masih banyak space ke depan. Tidak mentok. Jadi, ini adalah salah satu tips buat teman-teman yang tingginya 175 cm ke atas. Pilihlah kursi paling depan. Mau atas, mau bawah itu sama aja. Karena, kenapa? Karena depannya flat. Tidak ada lekukan gitu ya. Depannya flat. Jadi, membuat posisi kaki kita jadi lebih lega. Harganya juga sama. Mau paling depan, mau belakang, harganya tetap 375 ribu. Dari Tangerang menuju ke Pono, Rogo, Jawa Timur. Dan ini, sekarang jam 16 lewat 20 menit. Ini, kita sudah mau masuk Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Jadi, dari polis pelawat, pick up point selanjutnya, atau yang kedua, itu adalah Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Jadi, buat teman-teman yang domisilinya di sekitaran Cengkareng, Daan Mogot, terus Taman Kota, terus mana lagi ya? Bandara, mungkin bisa juga ke Terminal Kalideres ini. Seperti biasa, ini macet sekali. Karena sekarang, jam pulang kantor ya. Tuh, setengah lima. Jadi, lumayan tersendat nih. Nah, ini masjid di samping, eh, di depannya Terminal Kalideres. Wuh, lagi pembangunan ininya ya. Apa namanya, towernya. Tuh. Wuh, ini catnya baru ya, putih ya. Dulu kayaknya nggak putih deh catnya. Nah, ini kita memasuki Terminal Kalideres di depan ini. Belok kiri. Nih, wuh, depan kita Rosalia. Rosalia Indah 133. Itu kayaknya ke Madiun juga deh, kalau nggak salah. Nah, untuk agen atau perwakilannya Sinar Jaya, itu dekat teman-teman. Jadi, belokan kiri sini, nanti langsung di sebelah kiri, itu ada agennya Sinar Jaya. Nah, di sini nih, agennya. Nih, agennya tuh di paling depan gitu. Nah, itu tuh, yang ada busnya Sinar Jaya ya. Di situ untuk agennya. Kalau bus lain kan, dia masuk ke sana lagi ya. Nah, kalau Sinar Jaya, agennya ada di sini. Tuh, ini ada bus Sinar Jaya juga dengan nomor berapa nih? 19 RF. Nah, ini untuk agen resminya dari PO Sinar Jaya Kalideres. Teman-teman bisa dicatat kalau mau naik bus Sinar Jaya dari Kalideres. Nah, di sini juga ruang tunggunya lumayan banyak kursi-kursinya. Pahit, pahit. Oh, jamu juga, Mas. Jamu, jamu. Oh, jamu juga. Oh, jamu juga, jamu juga, jamu juga, jamu juga.